Oke, halo-halo guys, apa kabarnya? Baik lagi dengan 4HES Semoga yang nonton video ini Selalu diberikan kesehatan, keselamatan Dan semua kebutuhannya bisa tercukupi Sip, mantap Oke Video kali ini lagi-lagi naik motor Karisma 125 Yang sudah saya modip stangnya Dan kali ini saya akan sharing-sharing lagi Soal motor gigi ya Karena ini naik karisma Bahas soal motor gigi lagi Oke Jadi Kali ini akan ngebahas soal perbedaan Gigi 1, 2, 3, 4 Di motor karisma Ya, jadi kalau buat pemula Kemana-kemarin saya sarankan Kalau belajar motor gigi itu di gigi 2 dulu ya Karena apa? Karena dia Untuk akselarsinya Dia dapat Cuma gak se-kenceng gigi 1 Dan Wah, tipis-tipis Tipis-tipis Ada lagi yang melawan arah ini motor Wah, saya sudah kena tipis-tipis Ditutup lagi jalannya Nah, jadi Gigi 1, 2, 3, dan 4 Di motor gigi Seperti ini gunanya untuk apa aja ya Sebetulnya Untuk gigi 1 dan gigi 2 itu biasanya digunakan di awal Jadi Untuk tarikan awal ya Tarikan awal itu pakai gigi 1, 2 Gigi 3, dan 4 itu gak bisa dipakai tarikan awal Jadi berpikirnya bukan karena giginya semakin tinggi akan semakin kenceng ya Karena itu Dia Kalau gak salah saya sih itu Dia bertahap ya Maik gigi 1 dulu Gigi 2, gigi 3, gigi 4 ya Kalau teman-teman yang udah bisa naik mobil mungkin ngerti ya Gigi 1, 2, 3, dan 4 Jadi sama Di motor juga gitu ya Kalau kita posisinya Diem, berhenti Terus kita mau jalan Terus kita berpikir Oh, pakai gigi 4 Langsung kenceng nih berarti Nanti akan saya coba Contohkan juga ya Kita akan cari tempatnya yang Yang enak Dipakai untuk Belajar ya Oke, jadi untuk gigi 1 dan gigi 2 itu Dipakainya kapan sih Gigi 1, gigi 2, gigi 3, gigi 4 Gigi 1, 2 biasanya di Jalan nanjak Jalan nanjak Maupun jalan nurun ya Kalau turunannya Sangat curam sekali Saya biasanya Gigi 1 Kalau turunannya Slow-slow Dan kosong, sepi ya Biasanya saya Gigi 2, gigi 3 gak masalah Tapi kalau turunannya curam Terus dekat pemukiman warga Biasanya saya Pakai engine brake-nya Yang di gigi 1 Membantu ya Siapa tahu Namanya di pemukiman warga Ada anak-anak kecil Atau ada Hewan peliharaannya melintas-melintas Nyebrang-nyebrang Masih sempat untuk ngerem Tapi kalau di tempat yang sepi Yang memang Ya sepi lah ya Biasalah Semak-semak gitu Nah itu biasanya Gigi 2 dan gigi 3 Supaya Memanfaatkan si Gaya dari si turunannya Jadi kita gak perlu ngegas Oke jadi Gigi 1 dan gigi 2 itu Dipakai di waktu nanjak ya Gigi 1 itu udah pasti Kalau di awal biasanya Nah kalau nanjak Biasanya Kalau tanjakannya gak begitu curam Gigi 2 aja sebetulnya cukup ya Tergantung Akselerasi motornya Kalau ini kan saya sudah ganti Akselerasi motornya Gearnya udah saya ganti ya Jadi akselerasi motornya Lebih bagus Cuman top speednya berkurang Nah itu tergantung Kalau ini dipakai gigi 2 Masih Dipakai nanjak Kalau sendirian masih kuat ya Tapi kalau berboncengan Mau gak mau dioper gigi 1 Lalu gigi 3 Dipakainya kapan ya Setelah gigi 1 dan gigi 2 Setelah gigi 1 dan gigi 2 Dia Sudah Mentok istilahnya ya Sudah Digas sudah gak mau maju lagi Udah gak mau Nambah lagi speednya Atau Mesinnya udah terlalu geter Udah merau-rau Weng Gitu ya Nah baru dioper ke gigi 3 Seterusnya gitu ya G4 juga Sama G4 itu Biasanya di jalan yang Bener-bener Kosong Sepi gitu ya Jarang sekali sih Kalau dimasukkan ke gigi 4 Motor bebek ya Kalau saya sih jarang Kalau di jalan perkotaan Terutama ya Kalau di jalan Jalan Lintas Atau jalan antar Kota Antar provinsi gitu Nah itu jalanannya yang masih Sepi gitu ya Nah itu bakalan Kepakai gigi 4 nya Cuman ya itu Kalau di Dalam kota sendiri Saya jarang sekali Pake gigi 4 Karena Ya gigi 4 itu Harusnya dipakainya Udah mentok aja gitu Biasanya di gigi 3 juga Belum mentok Udah Kena macet Udah kena lampu merah Gitu ya Jadi Ya jarang sekali Ini bagi gigi 4 Saya paling Sering di gigi 3 Gigi 2 juga jarang ya Karena gigi 2 itu Nanggung Nanggung istilahnya Kalau saya ya Di jalanan landai Seperti ini Gigi 2 itu nanggung Kalau di jalanan nanja Gigi 2 ya Enak sih Gigi 2 Oke Kita akan coba kesini ya Nanti saya akan tunjukkan Caranya Terus Teori-teorinya Saya akan coba kesini Kepakai ya Kemarin sudah nyoba kesini Tidak ada orang Sekarang saya akan coba kesini Ini membangun apa ini Sarana apa ini Oke guys Wah 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 Ternyata Ada kelas Ada ibu-ibu Di situ guys Nah ini apakah boleh masuk Atau enggak ya Kita akan coba dulu ya Kita akan coba masuk Kesini guys Kita akan cari Jalannya yang Kosong Oh ini rumah contoh sih Kayaknya ini Masih rumah contoh Terus Ini belum ada Kayaknya bangunannya ini guys Tuh Saya sudah masuk sampai kesini Tidak ada bangunan sama sekali Cuman ada rumah contoh saja Dua biji Kayaknya dua tipe saja ya Disini ya Oke lah Disini aja lah Oke ini sudah netral ya Sudah netral N nya sudah nyala Dan ini Kalau digas Dia enggak bisa ngapain Karena sudah netral ya giginya Nah ini saya masukkan ke gigi satu Nah gigi satu ini Ya memang Normalnya seperti ini ya Nah gigi satu Tarikannya memang lebih 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 bertenaga Akselerasinya lebih bertenaga Dan memang Ya dari gigi satu ya Belajarnya Oke terus saya naikkan gigi dua Nah ini gigi dua Dipakai akselerasi awal Nah ini agak Sedikit Kurang ya tenaganya ya Tuman masih bisa dipakai untuk jalan Masih bisa Maju dia Masih bisa dipakai untuk jalan lah Terus ini saya akan Masukkan ke gigi tiga Nah ini sudah masuk gigi tiga Nah gigi tiga Nah ini ya Teman-teman bisa dengar suara motornya ya Bisa aja Bisa aja Tuman Lebih Loyo akselerasinya Daripada gigi dua tadi ya Jadi kalau kita misalnya Di lampu merah misalnya ya Kita lupa nurunkan giginya Itu biasanya Kita akan dikelaksonin oleh motor yang di belakang Oleh kendaraan yang di belakang Karena kita gak maju-maju Nah ini Gigi tiga ya ini ya Bisa aja majunya ya Tapi ya itu Kontras sekali dengan gigi satu dan gigi dua tadi ya Gigi tiga itu Sangat luiur sekali akselerasinya Terus ini masuk gigi empat Nah ini gigi empat Mereka bisa maju Oh bentar dulu Gantung gigi empatnya Nah ini gigi empat ya Kita coba Lebih loyo lagi daripada gigi tiga tadi ya Gigi tiga tadi majunya masih gampang ya Cuman gigi empat Sangat loyo sekali Jadi Tidak cocok ya Dipakai untuk ini ya Ini saya mundur lagi disini Ini gigi empat ya Nah teman-teman bisa dengar suara mesinnya ya Udah merang-raung gitu ya Jalannya juga Sangat pelan sekali Jadi Untuk teori yang bilang Pakai gigi tinggi Langsung di awal Langsung Bisa Kenceng Itu tidak terbukti ya Jadi yang bener adalah pakai gigi satu dulu Ini saya turun dulu Ini gigi empat Saya turunin Tiga Dua Satu Nah kalau gigi satu Teman-teman dengar ya suaranya ya Nah Nah ini gigi satu nih Cuman yang gigi satu ini Kendalanya memang untuk pemula ya Yang mana belum terbiasa ngegas Yang itu biasanya langsung Nah kaget ya Kaget Kalau gigi dua Dia lebih halus ya Gigi dua lebih halus Makanya Saya sarankan kalau untuk pemula itu Pakai gigi dua Ini gigi dua ya Saya masukkan gigi dua Ini misalnya kalau gasnya juga Sendat-sendat gini-gini Nah motornya Nggak loncat-loncat ya Nggak loncat-loncat motornya Duh Beda dengan gigi satu tadi Nah kalau gigi tiga Dia aksemasnya Nggak ada Jadi Akan Sangat sulit sekali Untuk pemula Kalau mau pakai gigi tiga ya Memang Jalannya memang perlahan ya Seperti yang diharapkan Tapi Nggak banget sih Kalau gigi tiga Ini gigi tiga Saya masukkan gigi tiga Nah ini Nah nanti kalau nggak terbiasa Teman-teman Kalau ngegasnya terlalu dalam gitu Ketika Masuk ke gigi satu Mulainya dari gigi satu Terus ngegasnya kenceng gitu Nah itu bakalan kaget Makanya lebih Efektif kalau gigi dua Nah gigi dua ini sedikit aja Sudah jalan dia Nah kalau gigi satu dia Akselasinya memang lebih cepat Ya jadi itu aja sih Kalau untuk Mindahin giginya sendiri Saya sudah bikinkan videonya Ini tinggal di Biasanya sih saya Kalau giginya diinjek ke depan gini ya Terus kalau nurun Diinjek pakai tumit ini ke belakang Nah ini udah netral Kalau netral ya Udah digas Nggak bisa lagi Oke ya Jadi Itu aja sih Penjelasan soal Gigi satu, dua, tiga, dan empat Di motor bebek Jadi gigi satu dan dua Dipakai di jalanan Nanja Atau penturunan ya Gigi tiga juga Masih bisa dipakai di jalan Nanja Cuman Kalau tanjakannya cukup panjang Di gigi tiga itu biasanya Bakalan lebih Lebih kelihatan Loyonya daripada Kalau kita pakai gigi dua ya Kalau kita maunya Jalan santai-santai aja Gigi tiga sih Nggak masalah Walaupun kelihatannya Loyo sekali akselerasinya Nah kalau di jalan landai Ya itu bisa dipakai Sampai ke maksimum Gigi empat Jadi gigi empat itu bertahap ya Jadi gigi satu dulu Dua, tiga, empat Bertahap Kalau yang seperti saya tadi Dicontohkan Langsung masuk gigi empat Nggak bisa jalan motornya Atau akselerasinya lambat Sekali Nah ini gigi satu Memang napasnya nggak panjang Ini sudah saya ganti Ini gigi satu Napasnya nggak panjang Cuman dia menang Di akselerasi aja Jadi kalau ditanjakan Dan turunan Dia lebih berguna Di situ Gigi satu Terus kalau misalnya Terbalik atau belok Nah itu saya biasanya Pagi gigi satu juga Lebih Lebih Bisa diandalkan Akselerasinya Oke Sudah main-main Di situ kita Demikian untuk video kali ini Terima kasih sudah menonton For a sign out Shalom Wakanda forever Shalom Wakanda forever Dan bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax